Kita balik ke informasi lainnya, pemirsa operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati dan 3 Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat menuai protes sejumlah elemen masyarakat, LSM, dan juga organisasi pemuda. Mereka menyuarakan Safe KBB sebagai bentuk keprihatinan dan kritik atas buruknya kinerja pemerintah. Penangkapan Bupati Bandung Barat Abu Bakar dan 3 pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat menuai keprihatinan berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Menurut mereka, penangkapan Bupati oleh KPK merupakan cermin carut-marutnya penyelenggaraan birokrasi di Bandung Barat. Terlebih, dinas yang terlibat merupakan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Kasus OTT KPK bersamaan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 sehingga memberikan citra buruk Kabupaten Bandung Barat di mata nasional. Sejumlah LSM menilai penangkapan Abu Bakar bukan hal aneh. Ini dilihat dari jalannya pemerintahan yang tidak sehat serta pembangunan infrastruktur yang tidak menyentuh masyarakat bawah. Sebenarnya tidak cukup aneh karena memang hal-hal ini dimingkinkan sekali sering terjadi di dalam kepemimpinan suatu kepala daerah. Karena di Bandung Barat ini jelas banyak sekali permasalahan-permasalahan yang selama ini memang mungkin ini adalah muaranya. Belum juga dampak dari apa yang dilakukan hari ini adalah masih banyaknya kegiatan-kegiatan di lapangan berupa infrastruktur yang masih terbengkalai, kegiatan-kegiatan ekonomi, kondisi-kondisi umum seperti kemiskinan, kesehatan, dan sebagainya. Kami bersepakat bagaimana menyeru pada seluruh elemen pemerintahan Bandung Barat dengan kejadian ini harus cepat-cepat move on untuk bagaimana melakukan pelayanan pabrik sebagaimana biasanya dan dijadikan kejadian hari ini untuk seluruh pemerintah daerah, jajaran pemerintah daerah, dan SKPD sampai tingkat kebawahnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolonisi, dan masyarakat. Sementara itu, Ketua AMPG Bandung Barat membagikan bunga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kasus yang menyelimuti Kabupaten Bandung Barat. Mereka menilai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat merupakan momentum tepat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk KBB dan bebas dari korupsi. Pertama, aksi damai ini memang diinisiasi oleh AMPG mengajak masyarakat pertama kali ialah kita mengumandangkan kakacauan masyarakat khususnya masyarakat KBB atas kejadian OTT yang kena diperhadap Bupati Bandung Barat. Kita memberikan aksi damai ini buat memotivasi masyarakat KBB bahwasannya masih banyak kita masih bisa memilih pemimpin yang lebih jujur dan tidak perlu. Mereka berharap, tertangkapnya Bupati Bandung Barat Abu Bakar tidak membuat pelayanan terhadap masyarakat di KBB terganggu. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV Semi-Mersia Semi-Mersia Dihak Terima kasih.